Halo Selamat berjumpa kembali Sahabat Bakul Kasur TV Satu-satunya channel yang akan membahas Dunia perkasuran di Indonesia Nah kemarin yang request di kolom komentar Bang tolong review kasur 2in1 dong Atau kasur sorong dong Nah ini akan coba saya review Stok yang ada di toko Tipenya apa aja dari merek apa aja Mari kita review sama-sama Supaya kalian bisa dapat pencerahan Sebelum membeli kasur Oke kita review Oke sahabat Bakul Kasur TV Semuanya kita mulai dari yang Tipe standar yang ada di toko ini Yaitu dari Bigland Ini kisaran harga 2 jutaan ya Bigland biasanya kalau 2in1 Dia fokus internnya di Karakter-karakter Untuk anak-anak Biasanya kan dia memang Pasarannya untuk Pasaran anak-anak ngejarnya Untuk yang 2in1 Karena biasanya kan Untuk inmen diperuntukkan Bagi anak-anak Ini harga 2 jutaan Untuk spesifikasinya Dari kainnya Masih jagat Untuk pegasnya juga Masih bonel Garansi pegasnya 10 tahun Nah ini dari Bigland Oke Tapi bagus kok Gambarnya Karakternya bagus Anak-anak pasti suka Kalau lihat gambar Kayak gini Nah Ini dari Bigland Oke yang kedua Ada merek yang lain Selain Bigland Yaitu Bigdream Ini saya kurang tahu Apakah Bigland Dan Bigdream ini Satu perusahaan Atau Saudaraan gitu Kurang tahu Nah Tapi ini juga Saya mainnya Masih di kisaran Harga 2 jutaan Untuk gambarnya Juga karakter Kayak gitu Saya belum tahu Mungkin teman-teman Kalau udah tahu Antara Bigland Sama Bigdream itu Satu perusahaan Atau enggak Tolong dikasih Masukkan di kolom komentar ya Nah ini 2 in 1 juga Gambarnya Kitty Untuk spesifikasinya Hampir sama Dia masih menggunakan Pegas yang Bonel Kayaknya kain jagat Garansi pegasnya 10 tahun juga Bisa sama kayak gitu ya Mungkin satu perusahaan Atau Saudaraan gitu Nah lanjut Ini ada Dari Bella Ini Tok in 1 juga Harganya juga Kisaran 2 jutaan Apalagi ini Lagi cuci gudang Untuk yang ini 2 juta 100 ya Ukuran 120 Oh ya Sedikit informasi Biasanya Kalau Tok in 1 Itu standarnya 120 Bawahnya juga 120 Jadi kalau ditarik Udah 2 meter 40 Jika di luar Ukuran itu Nanti bisa pesen dulu 1 meter 90 juga bisa Tapi pesen dulu Standarnya 120 Kali 2 meter Ini gambarnya Karakter laki-laki ya Mobil-mobilan Kayak gitu Nah Sama harganya 2 jutaan Kebanyakan Kebanyakan Yang karakter-karakter itu Untuk spesifikasinya Dia masih bonel Jagat Sama garansi 10 tahun Dan harganya Kebanyakan Masih Bermain Di kisaran harga 2 jutaan Ini juga Dari Bella Gambarnya Tayo Ini cowok-cowok Anak-anak cowok Ini pasti suka Ada yang Tayo Tadi ada yang Princess-Princess Ada yang Kitty Nah ini Sorong juga ya Teman-teman Kayak gini Nah Segerasinya 10 tahun Jadi kalau ada Pegasnya Rusak atau Tidak pada tempatnya Jeglung atau gimana Bisa digaransikan Nah ini Untuk yang tipe standar Tadi saya ulangi lagi Ada dari Bigland Bigdream Dan juga ada dari Bella Selain itu Saya coba geser ke sini Ada dari Sentral Ini dari Sentral tipe Gold Ini ya Sedikit lebih Nge-up ya Ini mendekati 3 juta Kisaran harganya Karena dia Kainnya udah Keniting Sama Kualitas Pegasnya Saya pikir Jauh Lebih upgrade Lebih bagus ya Biasanya Kalau sentral itu Pegasnya Dia lebih Kuat Atau Ulirannya Lebih kuat Nah ini Kayak gini Garansinya Sama 10 tahun Ini dari sentral 2 in 1 Gold Nah Sentral Sentral itu Untuk Pasaran lokal Untuk yang kasus standar Saya pikir Sudah pada Tau ya Sentral Bigland itu Pasarannya udah bagus Di lokal Untuk yang kasus standar Oke Langsung aja ya Kita langsung Menuju Ke atasnya Yaitu Ada dari Elite Simponi Latex Ini Elite Simponi Latex Mohon maaf Ini cuma pakai Kamera HP Dan kebetulan Menghadap Ke Sinar Jadi black light Nah ini udah ada Elite Simponi Latex Udah ada Latexnya Dia juga Pegasnya Sudah Pegas Pocket Kainnya Juga Enak Adem Kayak gini Ini Elite Simponi Latex Sandaranya Kayak gitu Nah disampingnya Ada pesaingnya Elite Ini ada Agak sedikit Berbeda ya Yaitunya apa Konsep Sorongnya Ini kayak gini Ini dari Conforta Tipenya Adalah Confort Duo Ini juga Udah Pocket Udah Latex Dan dia Lima zona Jadi Antara Kepala Punggung Kaki Itu feelnya Beda Beda Ini dari Conforta Confort Duo Ini berjaya-jaya Gini ya Ya memang Untuk saat ini Antara Elite Dan Conforta Lagi bersaing Untuk pasaran Lokal ya Ini Confort Duo Nah ini Lagi Pixel Ini Lima Juta Empat Ratus Lima Jutaan Konsepnya Dia kayak gini Nah Tidak Langsung Kalau Simponi Latex Kayak gini Oke Kita Ke Sebelahnya Ini Seris Import Satu perusahaan Dari Elite Ini yang Versi importnya Atau versi Lisensi Luar negerinya Atau lisensi Amerika Yaitu Dari Lady Americana L.A.K.I.T Ini gambarnya Sapi Sesuai Iconnya Lady Itu Sapi ya Jadi Kalau beli Kasur Mau dapat Sapi Lady Americana Nah ini Feelnya Udah beda ya Dari Segi Kainnya Latex Sama Desain Kasurnya Ada Sapi Besarnya Gitu kan Nah ini Divannya Sandarannya Ada Sapinya Jadi Tidur Serasa Dipeluk Sapi Nanti Candai Ya Teman Teman Nah Kayak Gini Ini Udah Pocket Udah Latex Kualitas Busanya Juga Lebih Bagus Karena Ini Memang Lisensinya Lisensi Import Terus Keunggulan Yang lainnya Kayaknya Lebih Adem Ya Kualitas Lady Americana Kita Tau Sendirilah L.A.K.I.T Semoga Review Review Ini Bermanfaat Bagi Teman Nah Itulah Tadi Segit Review Dari Saya Dari Bang Indra Dari Bakul Kasur TV Untuk Kasur 2-in-1 Atau Sorong Yang Kemarin Banyak Sekali Yang Komen Di Kolom Komentar Bang Tolong Bahas Kasur 2-in-1 Nah Ini Sudah Saya Bahas Dari Kasur Yang Standar Sampai Yang Kualitas Impor Oke Kalau Mau Tanya Tanya Lebih Soal Soal Harga Atau Tempat Dimana Silahkan Di Kolom Komentar Nanti Sebisa Mungkin Dari Tim Bakul Kasur TV Akan Membantu Menjawab Tentang Kaitannya Spesifikasi Sepering Oke Sekian Dulu Jangan Bingung Jangan Ragu Jangan Takut Mau Beli Kasur Tonton Review Bakul Kasur TV Satu-satunya Channel Yang Yang Membahas Dunia Persilatan Eh не 分 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